Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai catatan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kinerja. DPRD Provinsi Jambi melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Pada Jumat 15 Juli 2022 lalu. Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua Faizal Riza dan Pinto Jaya Negara, serta dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih pada setiap fraksi yang telah mengajak untuk bergandengan tangan. Berpikir bersama dalam rangka meningkatkan kemandirian Provinsi Jambi dari sisi penggalian potensi penerimaan daerah, sehingga ke depannya semua pembangunan di Provinsi Jambi akan lebih baik lagi. Al-Haris juga mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai catatan bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan kinerja. Lebih lanjut, Al-Haris menuturkan pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran, dengan tujuan yang sama yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat. Tugas Dewan adalah hal yang kita anggap penting untuk bahan institusi kita dengan Dewan. Tugas Dewan adalah pengawasi kinerja kami dan mereka masukkan pada pemerintah daerah. Dan kami juga mencoba untuk menjawab agar ini terjadi suatu kesatuan yang baik antara tugas kami diselaku pemerintah dalam kompresional dan dana keuangan negara ini dan tugas Dewan juga mengawasi daripada dana ini. Jadi semuanya seperti satu arah dan satu kejuangan yang baik. Al-Haris menambahkan dirinya atas nama pemerintah Provinsi Jambi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada setiap fraksi atas keberhasilan Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk kesepuluh kalinya terhadap audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dari BPKRI Perwakilan Jambi. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan bersama atas dukungan dan kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan APBD. Proses sinergitas ini dapat tetap dipertahankan sehingga kedepannya pelaksanaan APBD di Provinsi Jambi dapat lebih berkualitas. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.